Intro Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dari data sementara yang diperoleh, saat terjadi kebakaran, angin bertiup kencang dan bangunan pada umumnya terbuat dari kayu akhirnya terbakar. Camat Sibolga Kota, Santi Pangabean menuturkan jumlah bangunan pemukiman yang terbakar sebanyak 10 unit rusak parah, 4 unit rusak ringan dan 36 kepala keluarga atau 106 jiwa kehilangan tempat tinggal. Menurut Santi Pangabean, kerugian material serta sumber api masih dalam penyelidikan. Namun tak ada korban jiwa dan petugas Damkarsibolga dan Tapteng berjibaku memedamkan api. Dari Sibolga Sumatera Utara, Eno dan Rahman Nasution melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!